Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Allah SWT memiliki sifat al-mahabbah atau cinta Yakni Allah mencintai hambanya yang beriman dan bertakwa Namun cintanya tidak seperti cintanya makhluk Dan cinta Allah itu telah dibuktikan di dalam kitab dan hadis Setiap umat muslim tentu mengharapkan keriduan serta kasih sayang dari Allah Karena sejatinya tidak ada kebahagiaan yang dicari setiap hamba Selain dicintai sang pencipta Tanda-tanda cinta Allah kepada seorang hambanya setidaknya ada lima Yaitu sebagai berikut Pertama yaitu diterima di bumi Saat dicintai Allah SWT Maka seorang hamba akan mendapatkan penerimaan di muka bumi ini Dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda Apabila Allah mencintai seorang hamba Maka dia menyuruh Jibril Sesungguhnya Allah mencintai Fulan Maka cintailah dia Maka Jibril pun mencintainya Lalu Jibril menyeru penduduk ke langit Sesungguhnya Allah mencintai si Fulan Maka cintailah dia Maka penduduk ke langit pun mencintainya Kemudian menjadi orang yang diterima di muka bumi Hadis Riwayat Bukhari Kedua Diberikan pemahaman dan pengalaman agama Jika Allah mencintai seorang hamba Maka Allah akan memberikan agama kepadanya Sehingga dia pun akan mudah melakukan perbuatan baik Dan jauh dari perbuatan dosa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah SWT memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan kepada yang tidak dicintai Namun tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintainya Maka barang siapa yang Allah berikan agama berarti Allah mencintainya Hadis Riwayat Ahmad Allah yang mengisi lidah orang yang dicintainya dengan zikir Dan menghiasi anggota tubuhnya dengan ketaatan Menghiburnya serta menghindarkan dari kelalaian Dengan demikian hamba yang dicintainya tersebut Akan selalu terhubung dengan Allah Ketiga Memenuhi segala permintaannya Jika Allah sudah mencintai hambanya Maka Allah akan memenuhi semua permintaannya Dan akan melindunginya Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah berfirman Barang siapa yang memusuhi waliku Sungguh aku mengumumkan perang kepadanya Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai Daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah Hingga aku mencintainya Jika aku telah mencintainya Aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar Menjadi pengelihatan yang dia gunakan untuk melihat Menjadi tangannya yang dia gunakan untuk berbuat Dan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan Jika dia meminta kepadaku Aku pasti memberinya Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku Aku pasti melindunginya Hadis Riwayat Al-Bukhari Keempat Memberikan cobaan untuk menyucikannya dari dosa dan perbuatan buruk Jika Allah mencintai hambanya Maka Allah akan memberikan cobaan atau ujian kepadanya Dari Anas bin Malik Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya besarnya balasan disertai besarnya bala Dan apabila Allah SWT mencintai suatu kaum Dia memberi cobaan kepada mereka Maka barang siapa yang ridho Maka baginya ridho Dan siapa yang marah Maka baginya kemarahan Hadis Riwayat Bukhari Kelima Dibukakan pintu amal soleh sebelum meninggal Artinya Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba Allah akan jadikan dia beramal Lalu dikatakan Apakah maksud dijanjikan beramal itu? Beliau bersabda Allah bukakan untuknya amalan soleh sebelum meninggalnya Sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya Ridho kepadanya Hadis Riwayat Ahmad dan Al-Hakim Wallahualam Pisawab Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Selamat menikmati